Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan Buku Pes Inggris kelas 9, halaman 149. Ini adalah tugas yang akan kita kerjakan. Nah, bekerja dalam kelompok, paragraf yang belum lengkap di bawah ini adalah tentang si Riri. Si Riri, isilah bagian yang masih kosong dengan informasi yang cocok berdasarkan pernyataan-pernyataan si pembicara pada percakapan yang di atas. Jadi percakapan yang di atas ini. Jadi lanjut ya. Tulis tangan pekerjaan kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna setiap kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan tanda baca, pergunakan juga, karena ada tuh ya, maka menggunakan juga. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika kamu menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, tanya ke guru. Nah, dua kelimat yang pertama telah diselesaikan untuk kamu. Jadi pertama, salin contoh tersebut. Jadi kita membuatnya, mengisinya berdasarkan teks ini, percakapan ini, yang di halaman 147 dan 148. Nah, kita sudah, tentu kita sudah mengetahui bagaimana percakapannya. Sekarang, tugas kita adalah mengisi yang kosong-kosong ini. Yang telah diisi adalah ini, dua kelimat pertama. Riri has been. Selama, ya kita terjemahkan ya. Selama delapan tahun, Riri telah menjadi yatim piatu. Nah, ini dia, has been ya. Has been an orphan. Nah, itu isinya. Dia telah tinggal. Nah, ini dia, has lived ya. Di Panti Asuhan selama enam tahun. Nah, dia telah tinggal di sana. Nah, nah, jadi di sini jawabnya, she has lived. Nah, ini tulisan merah lagi. Bisa dirubah. Yang dengan hitam lah ya. Nah, dia telah tinggal di sana. Karena, dia tidak memiliki keluarga untuk merawat. Take care. Ini artinya merawat ya. Merawatnya. Orang tuanya, ya. Maaf. Kedua kakek dan neneknya, ya. Grandparents, ya. Kedua kakek dan neneknya telah meninggal. Have died. Saudara. Saudara satu-satunya, ya. Relatif ini saudara. Atau keluarga satu-satunya. Adalah pamannya dari pihak ibu. Dia atau beliau adalah pemulung, ya. Nah, dan rumahnya sangat kecil. Dia memiliki lima anak, ya. Dia memasukkan, ya. Dia memasukkan, ya. Dia memasukkan si Riri ke panti asuhan. Karena, dia ingin si Riri ini, ya. Dia ingin si Riri mendapat perawatan yang lebih baik. Dan bisa bersekolah. Nah, kita tahu bahwa paman dan keluarganya mencintainya. Karena, nah, kenapa bukti dia mencintainya? Karena they have visited, mengunjungi Riri secara rutin, ya. Once a month, ya. Satu kali sebulan. Once a month. Nah, ini kebawahannya. Satu kali dalam satu bulan. Ya. Riri orangnya peduli. Dia anggota aktif dari kelompok amal dari Panti Asuhan yang didirikan awal tahun lalu. Si, dia bagaimana? Dia telah berpartisipasi. Dia telah berpartisipasi sangat aktif di aktivitas-aktivitas kelompok. Dia dan anggota lainnya dari grup, nah, telah membuat, ya, telah membuat apa? Kita, have made handicraft, ya. Handicraft, dan menjualnya, ya. Sold them. Kelompok amal ini, ya. Have done one thing, ya. The Charity Group telah melakukan satu hal. Have done one thing, ya. Untuk anak-anak jalanan. Pada ulang tahun ke-15 Panti Asuhan, Mereka memberi masing-masing anak 20 ribu rupiah. Mereka juga, nah, apa yang telah dilakukannya, yaitu Have done one thing for poor, ya, family. Jadi, untuk keluarga miskin. Nah, awal bulan ini, mereka memberi masing-masing keluarga Sebuah, sekantong, ya. Satu kantong yang berisi gula, Minyak, Apa namanya, Minyak goreng, Dan beras. Nah, itulah Terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman dan guru. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.